Intro Inilah biaya yang harus dibayarkan Indonesia ke Dorna untuk gelar MotoGP Mandalika pada tahun 2022 mendatang Biaya untuk menggelar event balap MotoGP memang tak kecil Indonesia diketahui harus membayar biaya fantastis sekitar 9 juta euro untuk bisa menjadi tuan rumah Dana penyelenggaraan atau komitmen fee itu bakal dibayarkan kepada Dorna Sport yang merupakan perusahaan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor untuk menggelar MotoGP dan WSBK Hal itu disampaikan Indonesia Tourism Development Incorporation atau ITDC yang membawahi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor MotoGP di Indonesia Direktur ITDC Abdul Bar Mansur menyebutkan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee yang dibayarkan ITDC kepada Dorna Sport untuk event MotoGP sekitar 9 juta euro sekali event Angka ini kemudian dipertegas oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atau MTB Zulkif Limansyah yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar rupiah Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial Tapi dampak untuk branding negara itu penting Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro Ungkap Gubernur NTB Zulkif Limansyah selesai 30 November 2021 Jelang menggelar MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok tahun depan Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan rapat terbatas bersama Presiden dan beberapa menteri terkait Persiapan sudah masuk tahap penyelesaian Mereka kini terus bekerja untuk melengkapi berbagai kekurangan Di mana Pemprov NTB akan segera bertemu ITDC untuk membahasnya Saya akan bertemu dengan ITDC nanti Itu akan kita bahas teknisnya Apakah ITDC yang jadi panitianya atau bagaimana? Apakah ada fee yang harus dibayar lagi atau bagaimana? Itu yang akan kita bahas Kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB Komitmen fee, kata Bang Zul, sebagai bentuk keseriusan awal Terhadap penyelenggaraan sebuah event dan hal ini lazim terjadi Misalnya saja, pada saat World Superbike 19 sampai dengan 21 November lalu Pemerintah membayar fee kepada Dorna Sport sebesar 49 miliar rupiah Tak hanya itu, pemerintah Nusa Tenggara Barat kini mulai membagi tugas Untuk persiapan MotoGP Mandalika 2022 mulai dari sekarang Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan Dalam industri pariwisata bersiap menyambut MotoGP Mandalika Yang akan berlangsung tahun depan Setelah menjadi tuan rumah World Superbike pada 19 sampai dengan 21 November 2021 Di sirkuit Mandalika akan berlangsung tes pramusim MotoGP di Februari 2022 Dan seri 2 MotoGP pada Maret 2022 Semua pihak mulai berbagi tugas sesuai kapasitas masing-masing Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika ITDC memperbaiki fasilitas penunjang di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menatap pet dock Tempat parkir, tribun penonton termasuk perbaikan cat pinggir lintasan sirkuit Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata MTB Menyusun paket wisata yang menjadi satu aktivitas dengan menonton MotoGP Mandalika Dengan begitu penonton MotoGP dapat berkunjung ke destinasi wisata tertentu Atau melakukan aktivitas menarik sembari menunggu balapan mulai atau seusai balapan